Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya kali ini kita akan belajar membuat tuikon selamat hari raya ke fitri 1442 tentunya menggunakan ada photoshop langsung aja yuk kita ikuti tutorialnya langkah pertama tentunya kita harus membuat file baru disini kita menggunakan ukuran 10 x 10 cm dengan resolusi 300 pixel per inci untuk yang awal kita buka kunci dari layarnya dulu klik 2 kali kemudian di bagian efek kita pilih gradient overlay di bagian gradient ini kita klik kemudian untuk warna hitamnya kita ubah menjadi warna hijau ke biruan seperti ini kemudian yang bagian kanan ini kita ubah warnanya menjadi ungu kalau sudah klik ok selanjutnya disini kita membuat frame nya dulu dengan cara memilih custom shape tool di bagian custom shape tool kita cari yang gambar bentuk object love ini kemudian kita gunakan yang pad selanjutnya kita tarik pada layar kerja seperti ini kemudian disini kita jadikan seleksi dulu dengan cara memilih menu selection peter kasih nilai 0 kemudian ok selanjutnya disini kita membuat layer baru di layer baru ini kasih warna dengan cara pilih control del kemudian kemudian gunakan ctrl T kita rotate 180 derajat dengan menekan shift pada keyboard kita rotasi seperti ini kalau sudah atur posisi nya kemudian kita tendang selanjutnya hilangkan seleksi nya dengan ctrl D berikutnya disini kita bisa menggunakan round bit rectangle tool kemudian di bagian radius ini kita kasih nilainya sekitar 150 kemudian kita bisa tarik pada area kerja seperti ini kemudian gunakan selection ok disini baru kita kasih warna dengan cara klik pada keyboard control del jadinya seperti ini hilangkan seleksi nya dengan ctrl D selanjutnya disini mungkin kita bisa perkecil sedikit dengan cara pilih ctrl T kemudian tekan shift dan atas secara bersamaan kita perkecil seperti ini atur posisi nya di bagian tengah-tengah kalau sudah bisa dicentang selanjutnya kita masukkan ornament yang telah disiapkan sebelumnya disini bagian ornament lampion sama macet ini kita ambil dari cleanpng.com kita masukkan semuanya ke dalam ada photoshop selanjutnya terlebih dahulu kita masukkan yang lampion ini dengan move tool kita gerakkan pada area kerja seperti ini kemudian gunakan ctrl T kita perkecil kira-kira seperti ini posisinya kalau sudah bisa dicentang selanjutnya kita duplikat layarnya setelah duplikat layar kita gunakan flip horizontal pilih transform kemudian pilih flip horizontal selanjutnya kita tarik pada bagian kanan seperti ini atur posisinya agar center kalau sudah dirasa cukup mungkin bisa kita jadikan satu layarnya dengan menseleksi dua-duanya kemudian klik kanan merger layar langkah berikutnya kita bisa memasukkan aksesoris yang kedua yaitu berupa masjid ini kita tarik ke dalam area kerja kemudian disini kita bisa atur posisinya kita perkecil dengan ctrl T kita akan shift pada keyboard atur posisinya seperti ini kemudian bisa kita tendang selanjutnya kita duplikat lagi disini kita duplikat layer setelah duplikat kembali menggunakan flip horizontal disini kita tarik ke arah kiri atur posisinya seperti ini kalau sudah mepet seperti ini kemudian kita jadikan satu saja klik kanan merger layer kemudian disini kita bisa atur posisinya kanan kirinya sampai kira-kira posisinya sudah pas kita tambahkan objek yang bagian bawah ini dengan cara memilih rektangular mark tool kemudian diseleksikan setelah itu ubah posisinya yang hitam ini taruh di bawah kemudian tekan control del selanjutnya mungkin kita bisa ganti warnanya dengan menggunakan color overlay kita ubah warnanya menjadi warna biru saja kita ubah menjadi warna biru seperti ini kita kasih yang agak tua oke selanjutnya disini mungkin kita bisa ngasih stroke untuk bagian frame-nya ini kita seleksi dulu dikasih stroke dengan cara memilih efek pilih stroke kemudian nilainya mungkin sekitar 15 seperti ini kemudian dibuat inside nah jadi posisinya ada di dalam kemudian warnanya kita ubah menjadi warna ungu yang agak tua seperti ini oke oke selanjutnya bisa kita duplikat yang ini kita duplikat setelah di duplikat ini yang bagian belakang kita berbesar dengan ctrl T kita berbesar tekan shift dan setelah bersamaan seperti ini kemudian setelah itu kita bisa centang selanjutnya gunakan color ini gradient overlay kita gunakan gradient overlay kemudian stroke-nya kita hilangkan dulu di gradient overlay ini untuk gradasinya bisa diubah menjadi warna orange sama kuning seperti ini mungkin bisa dikurangi sedikit orangnya biar tidak terlalu tajam kurangi kuningnya juga dikurangi agar lebih soft ini juga mungkin seperti ini selanjutnya kita kita bisa mungkin perkecil sedikit yang ini disreksi dua-duanya yang macet ini kemudian tekan ctrl T agak dirampingkan sedikit kalau sudah bisa dicendang selanjutnya disini kita bisa memberi aksesoris yang lain yang berupa ketupat ini kita masukkan ke layar kerja otor posisinya di bagian atas kemudian gunakan ctrl T tekan si felt secara bersamaan kita perkecil seperti ini kemudian bisa dicendang selanjutnya disini kita bisa menambahkan kayak tali ini ya kita tambahkan menggunakan ini rectangular market tool tarik ke atas seperti ini selanjutnya bisa gunakan kita zoom dulu ya untuk mempermudah kita zoom sedikit atur posisinya dengan memilih rectangular lagi menggunakan arah panah kemudian untuk warnanya kita bisa pilih warna hijau seperti ini kemudian tekan ctrl nah ini sorry ini ditaruh di bawah dulu tekan ctrl del nah setelah itu kita bisa zoom in dulu fit on screen nah kemudian disini mungkin untuk bagian ornament ini kita taruh di bagian atas paling atas saja biar tidak mengganggu untuk talinya ini seperti ini selanjutnya yang bagian ke tempat ini kita bisa duplikat di kanan duplikat layer hasil duplikatannya kita bisa tarik seperti ini mungkin diperkecil sedikit dengan ctrl T dan shift kita perkecil sedikit kemudian bisa dicendang tur posisinya seperti ini ya kemudian dua-duanya yang ke tempat ini kita bisa seleksi kita arahkan ke kanan sedikit kemudian dijadikan satu merger layer kasih nama ketupat kita ubah ketupat biar mempermudah yang bawah ini juga bisa kita ubah masjid yang atas ini kita bisa ubah lampion untuk ketupatnya ini kita bisa duplikat klik kanan duplikat layer selanjutnya gunakan flip horizontal kembali setelah di flip atur posisinya di sebelah kiri seperti ini kalau sudah diatur posisinya kita jadikan satu untuk dua ketupat ini klik kanan merger layer kemudian bisa diatur warnanya dengan image just way saturation kita ubah warnanya dijadikan mirip dengan warna ini seperti ini oke kemudian gunakan curvas kita terangkan sedikit biar kelihatan seperti ini oke selanjutnya disini kita bisa menambahkan tag di bagian bawah ini atau mungkin untuk masjidnya ini kita tarik ke atas dulu tidak apa-apa kita tarik sedikit nah kemudian menggunakan tag tank lompok way tool kita seleksi bawah ini kita tarik ke bawah seperti ini kalau sudah bisa dicentang hilangkan seleksinya dengan ctrl d kemudian bisa masukkan tag seperti ini kemudian untuk warnanya mungkin kita bisa kasihkan stroke dulu kasih stroke kasih stroke warna putih mungkin kemudian gunakan color overlay kita ubah warnanya menjadi umum berangkat ini aja agak kemerah seperti ini oke selanjutnya di bagian bawah ini mungkin fontnya kita ubah aja pakai font biasa aja pakai font ini aja tarif arabi seperti ini aja kemudian kita perkecil dikit ctrl T kita perkecil sudah jadi cendak untuk berikutnya kita bisa duplikat untuk tag nya ini klik kanan duplikat layer setelah duplikat dengan move tool kita gerakkan ke bawah kemudian ganti tag nya dengan horizontal tipe tool kita blok bisa kita blok kemudian diganti yang boot tebal kemudian yang ini kita ubah font nya biar tidak seperti font arab ini ganti arial biasa aja arial pilih yang tebal wood nah sudah kemudian diperbesar dengan ctrl T kita perbesar sedikit nah seperti ini kita gunakan gradasi aja disini gradient overlay kemudian hilangkan stroke nya color overlay juga dihilangkan disini kita bisa pakai yang lain misalkan samakan dengan font ini kemudian yang atasnya bikin warna kuning seperti ini ya kemudian mungkin kita bisa kasih stroke di sorry drop shadow kasih drop shadow agar lebih muncul tulisannya oke selanjutnya disini kita bisa menambahkan tag yang lain yang mineral item bisa kita copy kan kemudian masuk lagi ke dalam photoshop gunakan warna putih klik kemudian kita pastikan disini kita block semuanya disini kita gunakan font sekitar bawah 10 mungkin kita perkecil lagi sedikit dengan ctrl T kita perkecil oke kalau sudah mungkin bisa disimpan hasil pecan kita diatur atur lagi posisinya seperti ini ya atur atur dulu posisinya agar sesuai kemudian kita bisa coba fotonya disini kita coba foto masuk ke layer frame nya nah kemudian ini agar stroke nya nanti bisa muncul kita jadikan sebuah layer biasa aja agar tidak ada stroke nya disini kita buat layer baru kemudian seleksi dua-duanya klik kanan merger layer jadi sudah menjadi sebuah layer selanjutnya bisa menggunakan magic wand tool kita coba menggunakan salah satu foto ini aja kita select all kemudian edit copy edit paste into nah nanti kalau sudah ada fotonya seperti ini hasilnya kalau sudah mungkin kita bisa simpan dulu untuk file psd nya selanjutnya disini kita bisa hilangkan fotonya dulu hilangkan fotonya kemudian kita membuat file png dengan cara memilih magic wand tool kemudian kita seleksi untuk frame nya selanjutnya mulai frame sampai bawah ini kita seleksi semuanya dengan menekan control pada keyboard ya seleksi kemudian kita jadikan satu merger layer selanjutnya kita del sehingga untuk background nya sudah kosong kemudian baru kita simpan file png nya oke mungkin kalau sobat semuanya kurang cocok dengan warnanya bisa diubah dengan warna yang lain bisa menggunakan control u kita ubah ubah nah seperti ini bisa dicoba dengan warna yang lain termasuk ketika ingin mengganti warna bagian ornamennya ini juga bisa kita coba dengan warna yang lain mungkin cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati